Oke pemirsa kembali lagi bersama channel saya Mijiteknik Dalam video saya kali ini saya akan memasang dinamo Saya akan coba berbagi pengalaman memasang dinamo mesin cuci merek shaft Modelnya ES T85CL Ini yang 9 kg Ini yang jumbo punya yang besar Nah disini saya akan memasang dinamo Ini dinamonya 22 sudah tidak ada Ini saya akan coba pasang dinamonya Caranya pertama ini bautnya kita buka Untuk mesin cuci merek shaft ini Kalau masih bawaan bautnya ada 1 Disini 2 Di kanannya 2 Di kirinya Ini 2 Berarti 2, 4, 6 Terus dibawahnya ini ada 2 disini Disini ada 2 Di bawah ini ada 2 Nanti dia ditelentangkan aja Ini sudah saya buka Jadi tinggal ditarik seperti ini Oke perhatikan saya akan tarik dulu Sudah tertarik Ini adalah gambaran dalamnya Nah sekarang saya akan pasang dinamo pengering dan pencuci nya saja Oke perhatikan untuk pemasangannya Jadi pertama yang merek shaft ini Ini kan mesin cuci nya meriksa seharusnya Dinamo nya itu yang ini Yang lubangnya rapat Lubang peta nya rapat Sedangkan ini Lubang peta nya jarang Beda dia Berarti Kalau disini Dia tidak duduk Jadi solusinya adalah Solusinya adalah ini tidak duduk Perhatikan ini Tidak pas nih Ini tidak pas Jadi saya Pengalaman saya potong saja Seperti ini Perhatikan Oke Jadi ini Biasanya saya potong Sampai rata Nah seperti ini Potonglah pakai pisau Oke dia terpotong Ini satu Jadi dia betul-betul rata Jangan ada Benjolan Nah seperti ini Dia betul-betul rata Karena Dinamo yang Lobangnya jarang Yang bawaan ini Kalau kita beli baru Harganya lebih mahal Dibanding yang Lobangnya jarang Karena yang Lobangnya rapat itu Dia Istilahnya Masih KW1 dia Kalau di daerah saya Menyebutnya KW1 Memang tidak yang asli Langsung Kalau asli Bawaannya lah Bawaan Pabrik Ya beda Beda 30.000 lah Dengan yang KW1 Dengan KW2 Ini saya potong Oke jadi Sudah dipotong Rata Seperti ini Kita tinggal Dudukan saja Kita tinggal Kita tinggal Pasang Bautnya Saja Langsung Seperti ini Sudah Selesai Jadi kita bisa Menghemat Biaya Hanya Dengan Pakai Yang KW2 Kalau kualitas Itu tergantung Pemakaian Mau KW1 KW2 Tergantung Pemakaian Dan tergantung Kebocoran Kalau misalnya Kita ganti baru Tiba-tiba Inisialnya ini Harus diperhatikan Jangan ada yang bocor Jadi setelah Dipasang Pengeringnya Ini diisi Dites lagi Diisi air Dipasang dulu Diisi air Diputar Ada gak air yang merembes Kalau ada Berarti Percuma diganti baru Seminggu Dua minggu Gym lagi Rusak lagi dia Oke jika sudah dipasang Ini Lalu kita jangan lupa Pasang polinya Ini polinya Polinya ini Dipasang saja dulu Nanti Nanti bautnya Dipas Pemasangan Tabungnya Sekaligus Baru dipasang Bautnya Jadi bisa kita ukur Kita agak Dia Nah Ini kita paskan dulu Seperti ini Nah ini kan sudah pas Kalau sudah pas Berarti dia Tidak kebesaran Ini Kita Pasang polinya Disini saya tidak pakai rem Lempengan rem itu kan ada lempengan rem Kalau masih bawaan baru Dia ada lempengan rem Jadi saya jarang pakai rem Karena Salah satu penyebab Ini namanya terhambat Atau Tertekan tiba-tiba Kalau remnya lengket Dia akan Posisi hidup Dia akan Tertahan Jadi dia mendengung Disitu sering kena ya Oke Setelah dipasang Yang ini Polinya Kemudian Kita Saya pasang Dinamo pencuci Saya pasang dulu Dinamo pencuci Oke Ini saya pasang dulu Dinamo Pencuci Ini tapaknya Dinamo pencuci Ya jadi Tapaknya disini Ya seperti ini Oke Ini ada karetnya Ini perhatikan ini yang lurus Berarti yang seperti ini Cara masingnya Nah seperti ini Tidak ada lurusnya Jangan lupa ini karetnya harus ada Jangan sampai karetnya Jangan sampai karetnya tidak terpasang Oke Saya buat disini Lupa Plus Nah seperti ini Ini harus ada karetnya Ini karetnya sudah lengket Ini karetnya sudah lengket Ini karetnya sudah lengket Oke Tadi agak goyang Jadi saya ganti karet Ini sudah tidak goyang lagi Itu kita akan Pasang Polinya Pastikan saja berdirinya Oke Jadi kalau sudah seperti ini Sudah pergi Kalau seperti ini Ini sudah selesai Masang Dinamo Pengering dan pencuci Jadi Tinggal kita berdirikan p hubungi Pui 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 selamat menikmati oke pengirsa ini belum pas nah disini kita harus lihat disini ini harus betul-betul dia sudah nah ini belum masuk terus lari apa ya dinamanya jadi caranya dia kita bisa angkat dulu seperti ini oke lalu kita tulak dari atas lagi tabungnya nah sekarang saya sudah pas oke nah jadi ini dibaut dibautnya sesuaikan posisinya nah ini saya jelaskan sedikit pada saat membaut ini baut dulu yang di bawah yang bawah dulu nah ini kan yang atas ini ada lubangnya itu itu harus betul-betul sejajar yang tadi kan belum kita baut nih yang bawah nah jadi membautnya dari sini satu murid dari sini satu ini baut 8 nih jadi harus pas lubangnya ini nah ini harus pas nah ini pernah ini pernah naik ke atas karena dia belum pas oke jadi seperti inilah caranya memasang dinamo pengering dan pencuci ini sekali dua saya pasang Oke sampai sini dulu video berbagi pengalaman saya ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya untuk masalah penyambungan kabelnya nanti bisa lihat di video selanjutnya saya akan jelaskan secara detail dari mulai alurnya ke atas Oke terima kasih sampai jumpa kembali